Profil Yuna Mercier, penyanyi yang satu panggung Aldi Tahir di Festival Musik Pestapora Nama penyanyi Yuna Mercier banyak dicari publik setelah tampil bersama The Aldi Tahir Band dalam penutupan Festival Musik Pestapora pada tanggal 24 September tahun 2023. Aldi Tahir mengundang Yuna Mercier untuk bernyanyi bersama. Diundangnya Yuna Mercier ke atas panggung tentunya bukan tanpa alasan. Pendiri dan pemilik brand skincare, Animate by Yuna Mercier tersebut sebelumnya juga dikenal pernah membeli tiket konser tribute to Coldplay Aldi Tahir seharga 100 juta rupiah. Tak hanya menyanyikan dua lagu saat berduet di panggung, Yuna juga turut membagikan puluhan paket skincare kepada penonton. Sebenarnya, siapakah sosok Yuna Mercier? Yuna Mercier merupakan pendiri serta pemilik dari brand skincare bernama Animate by Yuna Mercier yang memulai bisnisnya dari pengalaman pribadinya yaitu kulit yang kering dan berjerawat sejak SMP. Saat itu, ia pun rela mengeluarkan budget yang cukup tinggi untuk melakukan perawatan dan membeli produk-produk skincare yang mahal. Saat itu yang ada dalam pikiran, perawatan dan produk mahal menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah kulitku, ujar Yuna. Namun, kondisi kulitnya tak kunjung berubah dan makin parah, kusam, serta lebih sensitif, sambungnya. Akhirnya, ia memutuskan menghentikan perawatan tersebut. Yuna pun memutuskan untuk membuat produk sendiri agar bisa menyelesaikan permasalahan kulit wajahnya. Saya tidak mau orang lain mengalami hal yang sama, kantong jebol, tetapi solusi tidak terselesaikan. Lanjutnya, Animate by Yuna Mercier kemudian berkembang pesat sebagai brand skincare whitening yang efektif membuat kulit lebih putih dengan cepat, aman digunakan, serta harga terjangkau. Terima kasih telah menonton!